Intro Guys, kali ini kemudian saya akan coba keliling di kota Makassar Untuk menindaklanjuti atau melihat apakah betul-betul surat edaran PJ Wali Kota Makassar Yang tertuang agar tanggal 24 sampai 3 Januari Itu dilarang buka kafe, mal, restoran, dan berbagai tempat-tempat lainnya Karena mengkhawatirkan terjadi kerumunan yang mengibatkan juga banyak positif COVID-19 Kita mau lihat langsung apakah betul-betul ini efektif Apakah semua masyarakat sadar Kita ikuti perjalanan saya All right, eh sorry, kita minum dulu Memang masalah COVID-19 ini belum ada habisnya sampai sekarang Bahkan kemarin sempat turun alias kurang informasinya atau kurang update Atau bahkan orang mungkin sudah banyak melupakan update dan perkembangan data COVID-19 Tapi kemudian setelah pilkada kembali kemudian mencuat soal COVID-19 itu termasuk di daerah saya di kota Makassar Kali ini karena ada surat edaran dari wali kota Surat edarannya itu berisi tentang Satu untuk menutup sementara tempat-tempat fasilitas umum seperti Pantai Losari, Lego-Lego, Kanrerong Kawasan Center Point of Indonesia, CPI, Pantai Tanjung Bayam, Pantai Merdeka, Pantai Akarena, Pantai Barombong, dan lain-lain Mulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 Nah ini nomor 2 yang kemudian banyak orang bersuara yaitu Untuk operasional mall, cafe, restoran, dan rumah makan Warkop hanya diizinkan buka sampai jam 19.00 Wita Mulai tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 Kita sudah mulai jalan, kita tepat jalan pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah Waktu Kota Makassar Kita setarnya dari jalan Poros Alaudit Kita menuju beberapa titik-titik yang memang kita anggap atau curgai kayaknya agak membandel Atau mengevaluasi, melihat situasi keadaan Apakah betul-betul tertutup saat atau tidak Oke karena saya studionya dari Malengkiri, maka yang kita sasar pertama adalah dari jalan Poros Alauddin Kota Makassar Kita lewat, kita jalan, dan ada beberapa tempat yang memang saya kira harusnya tutup Tapi tetap saja terbuka Oke ini Red Corner, tempat nongkrong saya biasa Ternyata tutup Kita sudah masuk di area jalan hair testing yang cukup ramai Jadi aturan ini sangat baik sekali, sangat tepat sekali ketika memang suasananya juga sangat tepat untuk dilaksanakan Dan sayangnya karena ini terkait mengenai pemberlakuan jam malam Dan untuk mengurangi angka covid atau angka banyaknya orang yang terkena covid Nah inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri buat para pelaku UMKM terutama Karena mereka lah yang paling terkena langsung dan terdampak langsung dan paling sering Tetapi kita tahu bersama buat teman-teman UMKM juga itu adalah orang yang paling taat bayar pajak Mereka juga sangat taat dengan aturan pemerintah Mereka juga sangat mendukung banyak program-program pemerintah Apalagi ketika kampanye dan cari-cari muka para pejabat ini rata-rata UMKM selalu disebut Terima kasih telah menonton! 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 kita lakukan, pasti selalu saja ada pro dan kontra tetapi paling tidak komunikasi dikedepankan sesuai dengan adat istiadat orang Bugis Makassar, taruh adat, taruh gau sipaka lebih, sipaka ingat dan sipaka tahu itulah pentingnya, kita di era seperti sekarang ini, harus lebih banyak melakukan yang namanya edukasi covid masalah utamanya adalah soal edukasi bagi saya, untuk meningkatkan apa? dua hal, pertama meningkatkan awareness, kesadaran dan yang paling penting adalah pihak pemerintah harus lebih menyampaikan atau harus memberikan sesuatu yang lebih transparan, dan yang paling penting konsisten yang paling penting adalah konsisten untuk yang namanya menghadirkan rasa keadilan itu adil itu adalah sesuai porsinya, kalau yang besar dikasih adil seperti apa, yang kecil juga dikasih adil seperti apa, karena kita tidak mau jangan sampai UMKM kita ya, seperti yang kecil-kecil yang baru bangkit dari pandemi kemudian kembali gulung tikar, dan salah satu penghidupan mereka ada dari situ dan sekali lagi, UMKM adalah fondasi perekonomian yang ada di Indonesia oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk kembali menyuarakan itu agar supaya betul-betul ini menjadi hal yang penting karena tidak mungkin COVID akan selesai ketika kemudian orang tidak makan atau orang lapar maka yang paling penting adalah bagaimana terisi perutnya karena kenapa orang akan anti-COVID orang kena COVID karena imunnya rendah imun akan rendah karena tidak ada isi perut alias lapar, tidak makan yang bergisi, tidak makan yang sehat itulah pentingnya kenapa kita harus sama-sama duduk bersama mengkomunikasikan ini dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat karena jangan sampai minum obat karena jangan sampai minum obat biar segar peraturan dibuat untuk dilanggar tuliskan kolom komentar seperti apa pendapat dan masukanmu semua yang paling penting adalah stay safe ingat 3M jangan yang 17M saya Rijal Assalamualaikum Wr. Wb Rekata